Salam, Renungan Harian kita hari ini, 9 April 2022, bertajuk, Masa yang sesuai. Ayat inti kita diambil daripada Pengkotbah Pasal 3 Ayat 1 Bagi segala sesuatu ada musimnya, dan bagi sesuatu apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Dr. Scott Stanley, penyelidik perkawinan di Universiti Columbia di Denver, bercakap mengenai perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam 70 tahun terakhir atau lebih. Sebelum 1960-an, susunan peristiwa yang normal bagi kebanyakan orang ialah janji temu dengan seseorang yang berlainan jantina. Kemudian berkahwin, dan kemudian masuk ke dalam hubungan seksual. Apabila 1960-an tiba, dan dengan revolusi seksualnya, sesunan perkara mulai berubah. Pada masa itu, ia menjadi norma bagi orang-orang untuk keluar dengan seseorang yang berlainan jantina. Kemudian mempunyai seks, dan kemudian mungkin berkawin. Dan akhir 1990-an, dan masuk ke permulan abad ke-21, terdapat satu pola baru yang ditetapkan oleh kebanyakan pasangan. Sekarang mereka berjumpa, dan mempunyai seks, dari pengalaman itu, mereka akan memutuskan apakah mereka mau teruskan janji temu dengan orang itu, dan kemudian sama ada mereka memilih untuk tinggal bersama atau berkawin dengan satu sama lain. Walaupun tidak ada yang disebut sebagai keluar dengan seseorang yang berlainan jantina atau dating dalam Alkitab, firman Tuhan menyimpan keintiman seksual untuk perkawinan bukan sebelum dan bukan di luar sempadan persatuan yang cuci ini. Bahkan gedung Agung Solomo, suatu penarangan yang indah akan hubungan perkawinan, menjelaskan susunan peristiwa-peristiwa seperti yang Tuhan rancangkan bagi pasangan. Tiga kali perempuan sulomait, yaitu mempelai perempuan menyatakan nasihatnya kepada teman-teman mudanya, dan berkata-kata, jangan bangkitkan dan jangan gerakan cinta sebelum dikendaki. Apabila Tuhan berkata ada masa yang sesuai bagi segala sesuatu, dia juga maksudkan bagi keintiman seksual. Terburu-buru mempunyai seks sebelum perkawinan menjadikan hubungan itu lebih rumit. Menggelapkan pertimbangan dan tidak membantu pasangan itu membuat keputusan yang bijak mengenai masa depan mereka. Malahan, seks sebelum kahwin sering membawa kepada apa yang Stanley panggil sebagai menggelongsor ke dalam berkosedudukan. Ini berarti bahwa kebanyakan pasangan yang berkosedudukan tidak duduk untuk bercakap mengenai sabab-sabab untuk pindah tinggal bersama melainkan menggelongsor ke dalam pengaturan itu sedikit demi sedikit. Malangnya, banyak kajian menunjukkan bahwa orang-orang yang dalam hubungan berkesedudukan seringkali tidak berkahwin dengan orang yang mereka tinggal bersama itu. Ramai yang mengalami tahap pendaraan fizikal yang lebih tinggi berbanding pasangan berkahwin. Dan mereka mempunyai keberangkalian yang lebih tinggi untuk bercerai jika mereka memilih untuk berkahwin. Kita diberkati karena punya nasihat yang bijaksana untuk diikuti seperti yang ditetapkan dalam Alkitab. Tuhan, mereka, dan pencipta kita tahu apa yang terbaik bagi kita dan masa depan kita. Doa kita hari ini Alah Bapak, dalam hikmatmu Engkau telah memberikan kami satu pola untuk kebahagiaan kami Bantu kami untuk mengikuti jalan yang menuntun kepada hubungan yang panjang dan sehat. Demikianlah renungan harian kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amen. Terima kasih telah menonton!